Pengemudi Porsche yang tabrak truk di tol Jakarta ternyata mahasiswa. Terungkap, ternyata pengemudi mobil mewah Porsche yang tabrak truk berpelat lampung di tol dalam kota di Jakarta masih berstatus mahasiswa. Diketahui, terjadi insiden kecelakaan maut mobil mewah tabrak truk di tol dalam kota menjelang gerbang tol Kuningan II, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, dini hari, tepatnya sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Satu orang tewas dari kejadian tersebut yakni pengemudi mobil mewah Porsche. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan mobil sport Porsche Cayman hingga pengemudinya tewas di tol dalam kota, Jakarta. Dari penyelidikan sementara, sopir mobil Porsche berinisial TP itu masih berstatus mahasiswa. Status di KTP mahasiswa, usia 31 tahun, kata kasih lakal lantas Polres Metro Jakarta Timur Kompol di Elakartika Arta saat dihubungi, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Selain itu, dari pemeriksaan, sopir truk itu mengaku tidak mengetahui jika bagian belakang kendaraannya ditabrak dan ada mobil tersangkut. Tersangkut dan terbawa sejauh kurang lebih 150 meter dikarenakan pengemudi kendaraan truk Mitsubishi tidak mengetahuinya, ucapnya. Detik-detik Porsche, seruduk, truk berpelat lampung di tol Jakarta, satu orang tewas. Insiden kecelakaan maut terjadi di tol dalam kota di Jakarta melibatkan mobil mewah Porsche yang menyeruduk truk berpelat lampung. Akibat insiden kecelakaan mobil tabrak truk tersebut, satu orang tewas dan satu lagi selamat, namun alami syok berat. Kejadian kecelakaan maut mobil mewah tabrak truk tersebut terjadi tepatnya di tol dalam kota menjelang gerbang tol Kuningan II. Jakarta, Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024. Kecelakaan maut yang terjadi dini hari sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan mobil mewah Porsche yang menyeruduk truk besi. Akibatnya satu orang tewas di tempat, yakni TP-31, warga Mampang, Jakarta Selatan. Sementara satu orang penumpang, J-23, selamat namun mengalami syok berat. Berikut kronologi mobil tabrak truk di tol dalam kota di Jakarta tersebut. Berawal dari TP yang mengegudikan Porsche dengan nomor polisi B-2031 PBV melaju dari arah barat atau dari kawasan Semanggi menuju ke timur ke arah pancoran menggunakan lajur satu jalan tol dalam kota. Mengutip Instagram TMC Polda Metro Jaya, setibanya di kilometer 5 plus 200 B sebelum gerbang tol Kuningan II, Porsche menabrak bagian belakang truk besi. Mobil mewah tersebut menyeruduk truk besi dengan keras. Truk tersebut bernomor polisi B-8124 Acu di kemudikan Ra, warga Lampung. Begitu kerasnya tabrakan membuat hampir setengah badan mobil Porsche masuk ke kolong truk dan ringsek. Akibat kejadian tersebut, pengemudi Porsche tewas di tempat. Nopol Porsche sudah dijual. Kecelakaan terjadi di tol dalam kota KM-5 plus 200 B sebelum GT Kuningan, Jakarta Selatan ketika mobil Porsche Cayman menabrak bodi belakang truk pengangkut besi pada Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, dini hari sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Insiden ini pun dilaporkan TMC Polda Metro Jaya di akun Twitter resminya dengan menyebut bahwa mobil Porsche tersebut memiliki nomor polisi, Nopol, B2031 PBV. Di sisi lain, berdasarkan penelusuran tribunews.com di situs informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor Polda Metro Jaya, mobil Porsche itu berwarna abu-abu metalik dan keluaran tahun 2011. Selain itu, kapasitas mesin dari mobil itu sebesar 2.893 cm3 dan bernilai jual di kisaran 890 juta rupiah. Ternyata, status mobil itu tertera dengan keterangan, Nopol sudah dijual. Status, Nopol sudah dijual, demikian tertulis dalam keterangan mobil itu. Lalu, pajak mobil Porsche Cayman itu juga telah melewati jatuh tempo di mana seharusnya dibayar pada tanggal 10 April tahun 2024 lalu. Sehingga, pembayaran pajak mobil itu sudah terlambat selama 2 bulan. Jatuh tempo pajak, tanggal 10 April tahun 2024. Demikian tertulis dalam keterangan yang dilihat tribunews.com. Sementara, masa berlaku surat tanda nomor kendaraan, STNK, mobil Porsche itu sampai tanggal 10 April tahun 2028. Kronologi kecelakaan Dikutip dari Arta Kota, Kasilaka Lantas Subdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya, Kompol di Elakartika Arta mengungkapkan insiden kecelakaan tepatnya terjadi di tol dalam kota KM 5 plus 200 B sebelum GT Kuningan 2 pada pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Adapun, pengemudi Porsche berinisial TP-31 tewas di lokasi kejadian. Benar, pengemudi kendaraan sedan Porsche Cayman mengalami luka dan meninggal dunia di TKP, ujarnya. D-Ela mengungkapkan kronologi berawal ketika mobil Porsche yang dikendara ITP melaju dari tol dalam kota menuju arah timur. Namun, karena kurang hati-hati, mobil Porsche tersebut menabrak truk besi. D-Ela menuturkan setelah menabrak, mobil mewah itu terseret hingga 150 meter. Saat sedang berjalan, karena kurangnya hati-hati saat berkendara, akhirnya kendaraan sedan Porsche Cayman yang dikemudikan TP menabrak bodi belakang kendaraan truk Mitsubishi yang dikemudikan rah yang berada di depannya, kata D-Ela. Lalu tersangkut dan terbawa sejauh kurang lebih 150 meter dikarenakan pengemudi kendaraan truk Mitsubishi tidak mengetahuinya, sambungnya. Selain TP, D-Ela menuturkan ada penumpang yang berada di mobil tersebut berinisial J-23, tetapi mengalami shock berat. Kemudian penumpang kendaraan sedan Porsche Cayman inisial J mengalami trauma dan shock, ujar D-Ela. Kecelakaan tunggal terjadi antara mobil mewah Porsche di tol dalam kota Jakarta Selatan pada Rabu 19 Juni dini hari. Mobil tersebut ringsek setelah menabrak bagian belakang sebuah truk bermuatan busi. TMC Polda Metro Jaya mengatakan pengemudi Porsche berinisial TP 31 tahun tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan lantas Subdir Gakum di lantas Polda Metro Jaya, Kompol D-Ela Kartika Arta menuturkan peristiwa tersebut terjadi di kilometer 5200 B sebelum gerbang tol kodingan 2 sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut ini bermula saat Porsche bernopol B2031 PBV melaju dari arah barat atau semanggi menuju ke timur atau kuningan. Mobil Porsche tersebut menggunakan lajur 1, namun setibanya di kilometer 5200 B sebelum gerbang tol kodingan 2, Porsche ini menabrak bagian belakang truk besi bernomor polisi BE8124ACU. Diduga TP kurang hati-hati ketika mengemudikan mobil mewahnya hingga menabrak bodi belakang truk besi. Mobil Porsche tersebut sempat tersangkut dan terseret truk sejauh 150 meter. Pengemudi truk pun tidak menyadari bahwa bagian belakang kendaraannya ditabrak. Akibat kecewaan tersebut, pengemudi mobil Porsche berinisial TP mengalami luka berat dan tewas di tempat. Sementara satu orang penumpang mobil mewah ini berinisial J, 23 tahun, selamat, namun mengalami shock berat. Selamat malam, mohon izin komandan dilaporkan proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh Gajah 02, TKP 33, sebelum kerbang tol kuningan 2. Mungkin komandan situasi terbegini dilaporkan. Sopir truk bermuatan besi menceritakan detik-detik kendaraannya ditabrak oleh mobil Porsche di tol dalam kota Jakarta pada Rabu Dinihari. Alam, sang sopir mengaku saat itu ia melancu dengan kecepatan 66 km per jam, namun tiba-tiba ia ditabrak dari belakang. Awalnya ia tidak mengetahui pasti, tetapi ketika melihat speedometer truknya, tiba-tiba tidak berfungsi. Ia pun mengurangi kecepatan dan menepi. Turun dari truknya, Alam melihat sebuah kendaraan sport mewah sudah ringsak di belakang truknya. Bagian depan mobil Porsche tersebut masuk ke bagian kolong belakang truk. Alam juga melihat ada dua orang di dalam mobil tersebut, satu di antaranya tercepit. Informasi yang dihimpun dari TMC Polda Metro Jaya menyebutkan peristiwa ini bermula saat mobil Porsche melaju dari arah barat atau dari kawasan Semanggi menuju ke timur ke arah pancoran menggunakan lajur satu jalan tol dalam kota. Namun setimbangnya di kilometer 5200B sebelum gerbang tol kuningan 2, Porsche menabrak bagian belakang truk besi. Begitu kerasnya tabrakan membuat sopir setengah badan, membuat hampir setengah badan mobil Porsche masuk ke kolong truk yang juga tampak sangat ringsak. Akibat kejadian tersebut, pengemudi Porsche berinisial TP 31 tahun meninggal di tempat. Sementara satu penumpang lain berinisial J 23 tahun selamat dan mengalami shock berat. Selamat malam, mohon izin komandan dilaporkan proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh Gajah 02, TKP 33, sebelum gerbang tol kuningan 2. Kecilakan tunggal mobil Porsche menabrak truk besi di dekat gerbang tol kuningan 2 menyebabkan satu orang tewas pada Rabu Dinihari. Kondisi Porsche berwarna silver tersebut ringsak. Namun satu orang penumpang mobil itu selamat meski mengalami shock berat. Dari video yang diunggah TMC Polda Metro Jaya dalam Instagramnya, terlihat mobil Porsche abu-abu itu menabrak bagian belakang truk berwarna kuning. Sementara truk bernomor polisi BE 8124 ACU itu membawa muatan besi yang dikemudikan oleh RA atau Alam, warga Lampung. Porsche silver itu tampak tersangkut di bawah kolong truk dan hampir setengah bodi depannya berada di bawah truk kuning itu. Kaca depannya pun tampak pecah hingga bodi bawah tampak tergencat hingga menempel di jalan asfalto. Bahkan spion kanan Porsche itu juga patah karena bodi belakang truk. Kemudian di foto yang diunggah lainnya tampak proses evakuasi dua orang yang berada di dalam mobil Porsche itu. Satu pengemudi tewas di tempat sementara satu orang lainnya selamat meski mengalami shock berat. Kemudian ada pula terpal kuning yang menutup bagian depan dari Porsche. Sementara mobil ambulans juga berjaga di sebelah truk kuning tersebut untuk mengevakuasi korban tewas dan selamat. Pengemudi Porsche berinisial TP pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain itu suatu penumpang lainnya selamat dan mengalami shock berat. Korban tewas telah dievakuasi dan dibawa masuk dalam ambulans untuk kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Terima kasih telah menonton!